selamat menikmati 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 kali ini tutorial mengenai printer Canon G1000 yang mana printer ini error ketika kabel listrik dihidupin dia nyala, langsung nyala sendiri dan printer tidak bisa apa-apa, dalam artian mau dimatiin juga tidak bisa, oke kita colokan colokan bahasa Indonesia tancapkan kabel stripnya kabel powernya nah, dia langsung nyala tanpa dipencet, dan ini dimatikan juga tidak bisa dimatikan tidak bisa ya kabel USB ditancapkan juga tidak terdetek di komputer biasanya, selain itu pernah terjadi juga ketika kabel listrik ditancapkan dia yang nyala dengan tombol zoom bawah langsung oran dimatikan tidak bisa kadang juga seperti ini kabel listrik ditancapkan dia langsung nyala sendiri dimatiin tidak bisa oke, kita bongkar satu-satu biasanya penyebabnya karena banjir ini kita bongkar satu-satu kita cari permasalahnya oke, kita mulai bongkar pelan-pelan pertama belakang ini lock pass scrub pas nah, ini pembuangan sudah penuh udah pulit oke, selanjutnya cover samping ini ada kuncian kalau susah ya kuncian sampai kesini juga ada kuncian kuncian tak 17 ini nah selanjutnya kita selanjutnya ya r difícil Nah kita bongkar Ternyata ini memang banjir ya Mungkin membawanya kebalik-balik Atau gimana Kita lihat di tombolnya ini Kita lihat di tombolnya Congkal ini Nah ini Di tombolnya Banjir ini Penuh dengan tinta Tinggal ini kongselet apa enggak Kita bongkar Semuanya kita cek Satu-satu Kita cek satu-satu Oke Kita bersihin ini dulu Sama kabel ini Kita lihat Nah ini Kabelnya kena tinta seperti ini Kita cuci Termasuk ini juga Kita cuci, kita bersihkan Ini sudah Kita cuci Ya yang kena tinta Sudah Dibersihkan Pakai air Tinggal dikeringkan Ya Dikeringkan terus kita coba Setelah kering kita coba Apakah penyebabnya cuma karena ini Atau botnya juga yang Ada yang masalah Ya Saya keringkan dulu pakai air dryer Dikeringkan Atau dijemur juga bisa Dikeringkan baru kita Coba Sudah Kita cuci Dan Dikeringkan sampai benar-benar kering Sekarang kita coba Ya Kita coba Apakah penyebabnya karena ini Atau botnya juga kena Ya Kita coba dulu ini Ya Tabun listriknya dikabut Kita coba Nyalain Apakah masih error Kalau error berarti Kemungkinan komponen yang lain Juga akan Kena juga Cep satu-satu Kalau kebanjiran Dibersihkan semua Kalau memang ada komponen elektroniknya Yang rusak Dibenerin Lepas Ya Konektornya Kita tancapkan Terus kita coba sekarang Kita nyalain Nah Nyalain 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 Berarti penyebabnya Karena Ini Ya Ya Sudah nyala Tidak blink Kita Matikan Bisa ya Jadi penyebabnya Karena ini Kebanjiran tadi Tombolnya Sehingga Ngesot Ya Oke Kita coba Buat Print Oke Kita Perintah Print Apakah Error Ya Ada yang Error Error yang lain Kalau Kongset Sampai Bootnya Ketika Di Perintah Print Nanti Mesti Error Ya Ini Kita Tes Buat Ngeprint Apakah Aman Bootnya Dan yang lain Karena Ketumpahan Tinta Tadi Atau Cuma Karena Cuma Ini Panelnya Ini Aja Kita Perintah Buat Print Nah Ternyata Bisa Ternyata Bisa Kondisinya Masih Ternyata 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 Ketumpahan Tinta Dan Mungkin Kongselet Tapi Alhamdulillah Tidak Sampai Kena Yang lain Boot Ataupun Adaptor Jadi Itu Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Untuk Bisa Ikuti Video Kami Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima S B Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton